Hai semuanya, balik lagi di channel Marfi Dini Putri bersama gue Dini Hari ini gue akan membahas ada 4 buah parfum di koleksiku yang di notesnya itu ada wangi buah plamnya Jadi kalau misalnya kamu penasaran parfum apa aja itu, please nonton videonya sampai habis ya Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang, perkenalkan aku Dini Aku suka membahas wangian dan juga produk-produk kecantikan Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik-topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini Jangan lupa dinyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kamu dapet info setiap kali aku update video baru Oke, jadi buah plam ini kalau misalnya aku suka nonton reviewnya dari Bang Jeremy Fragrance Jadi dia mengatakan bahwa plam itu sebenarnya adalah salah satu notes yang cukup maskulin gitu Atau ya lebih cocok biasanya dipakai oleh wangi-wangi untuk pria Tapi kali ini akan aku bahas ini adalah parfum yang mostly itu adalah parfum untuk wanita sebenarnya di peruntukannya Walaupun ada juga yang parfumnya lebih ke arah unisex Oke, jadi parfum apa aja sih di koleksiku yang punya wangi buah plam di dalamnya Kita akan mulai dulu dengan parfum pertama, ini adalah parfum dari Premier Beauty Tokyo Wanginya Tokyo ini seperti apa sih? Aku akan coba semprot Hmm, wanginya ini adalah wangi yang manis, yang seger, floral, fruity Yang manis, yang feminine, yang bukan berkesan gormong Ini wangi yang cukup mass placing akan gampang banget disukai oleh banyak orang gitu Disini wangi plamnya sebenarnya menurutku memberi kesan manis aja terutama di top notesnya Karena ya ini plamnya memang ada di top notes Jadi aku bacain aja ya notesnya Jadi di top notes dia ada plam, pear, terus apple Di hard notesnya ada mimosa, tuberose, lily, rose, dan cherry Base notesnya dia ada sandalwood, cinnamon, cedar, vanilla, dan oak Di top notes dia ada wangi buah plam Buah plamnya tuh buah plam menurutku yang udah mateng, yang rasanya manis gitu ya Bukan buah plam yang asem atau yang masih warnanya masih kehijau-hijauan atau kekuning-kuningan Tapi lebih ke arah plam yang udah mateng gitu ya Warnanya udah keungu-unguan, yang udah gelap gitu Ini wangi yang cukup enak banget dipakai sehari-hari Wanginya juga fresh, gak too sweet Dia kalau gak salah itu adalah dupe dari Bud and Body Works Japanese Cherry Blossom gitu ya Aku yakin pasti mungkin kalian di luar sana banyak banget yang suka sama wangi ini Jadi alternatifnya kalau kalian mau cobain Bud and Body Works yang Japanese Cherry Blossom versi lebih terjangkaunya Kalian bisa coba nih Premier Beaut gitu Aku juga udah pernah ngebahas beberapa parfum dari Premier Beaut Kamu bisa cek videonya di sini Oke Enak banget wanginya Yang kedua aku mau bahas adalah sebuah parfum dari My Way Ini yang namanya Diva Potolnya yang kayak gini cantik banget gitu ya Ini dari parfum My Way Yang juga di notesnya itu ada buah plam Nah ini menurutku buah plamnya lumayan cukup kental terutama di top notes gitu ya Tapi dia bercampur dengan Kalau di sini dia hanya mengatakan bahwa notesnya atau wangi-wanginya adalah paculi, plam dan juga bunga frisia Ini plamnya lumayan dominan menurutku kalau di hidungku Plam yang manis Bercampur dengan wangi nilam dan juga bunga frisia Tapi menurutku memang yang dominannya buah plam Aku pernah bahas ini sebenarnya di hidungku tuh seperti ada wangi vanilanya yang manis Dan ini tuh bener-bener manis banget yang tipikal Kayaknya tuh wangi buah plam yang bener-bener udah mateng yang udah random yang rasanya tuh bener-bener manis Nah ini tuh tergambar dari parfum ini nih Jadi menurutku ini gak cocok dipake siang-siang karena kayak terlalu manis banget gitu Ini lebih cocok dipake di malam hari Juga cocoknya untuk ke acara-acara yang lebih formal Bukan untuk daily activity yang kayak kita santai-santai Terus pake wangi ini Karena wanginya lumayan cukup berat Walaupun dia wanginya fruity Tapi ini fruity-nya adalah fruity yang dark Bukan fruity yang cheerful gitu Bukan fruity yang fun gitu wanginya Dan ditemani oleh suara ayam Seperti biasa Ya ini wanginya cukup enak Tapi gak cocok dipake siang hari Kalau misalnya aku juga udah pernah ngebahas review-ku secara lengkap tentang parfum ini Ketahanan dan segala macemnya Kalian bisa cek juga videoku yang ada disini Oke, diva dari My Way Parfum ketiga yang pengen aku bahas Yang ada note sebuah plamnya itu adalah Ini Guipur and Silk Elang Vanille dari Gen Art Gitu ya Walaupun ini tuh lebih ke arah Dia namanya adalah Elang dan Vanille gitu ya Artinya vanilla dan juga bunga kenanga Tapi di dalamnya ini juga dia ada notes buah plamnya Yaitu di top notes Bercampur dengan coconut gitu Atau kelapa Wangi kelapa Kebayang wanginya itu adalah buah plam manis Bercampur dengan coconut yang creamy Yang kayak wangi Kebayang lah wanginya kelapa ya Tapi buah plamnya ini juga cukup kental gitu ya Dia bercampur juga dengan bunga ileng-ileng Walaupun bunga ileng-ilengnya disini Tidak prominent sama sekali Aku justru malah lebih Bisa mencium wangi plam dan coconutnya gitu ya Dan yang bercampur dengan wangi vanila Jadi wanginya tuh kayak kesannya Jadi yang creamy manis Terus Apa ya Creamy manis Terus smooth Terus ada wangi masknya juga yang bikin wangi itu jadi kesannya lembut dan soft gitu Yang super feminine banget Jadi walaupun Jeremy Fragrance bilang bahwa plam itu notes yang lebih ke arah maskulin Tapi disini rata-rata yang aku cium adalah lebih ke arah wangi-wangi feminine Terutama untuk yang gripper of ileng vanil dari Gen Arts ini juga Di top notes dia itu ada coconut plam Terus middle notesnya ileng-ileng cedar Dan di base note ada vanila dan mask Ini enak banget juga wanginya Wangi yang gak cocok juga dipakai siang-siang Karena terlalu manis juga menurutku Walaupun disini ada wangi coconutnya Ya masih oke lah dipakai siang Tapi kayaknya kalau dipakai untuk panas-panasan kurang gitu ya Harus kayaknya lebih enak pake yang fresh punya Karena ini tipikal bukan yang wangi fresh Ini tipikal wangi yang manis-manis ke arah gormong gitu Gui per ileng vanil dari Gen Arts Kalau misalnya kamu penasaran Aku juga udah pernah ngebahas review lengkapnya Ketahanannya performanya di kulitku seperti apa Di videoku yang satu ini oke Yang terakhir adalah parfum yang paling menurutku ini Wanginya cukup unisex diantara 3 parfum lain yang aku udah bahas tadi Ini adalah Perfum Swale Suki Essence Ini bisa dibeli di CNF gitu ya Yang botolnya warna kuning gini Ini wangi Sebenernya ini wanginya lebih ke arah menurutku itu spicy ya Ya warm spicy ada manisnya Tapi ya wanginya ada manisnya ada fruitinya Fruitinya itu didapat dari buah plam itu tadi Tapi jujur ini bukan tipikal buah plam yang Wangi yang buah plamnya dominan gitu Ini lebih cenderung menurutku yang dominannya itu adalah Wangi-wangi kayak rempah-rempah seperti cinnamon gitu ya Ya wangi incensenya juga ada Wangi seperti wangi asepnya gitu istilahnya Walaupun fruitinya dia disini dia pakai kurma Terus ada plam di top notes Yang itu memberikan kesan manisnya Ditambah lagi dari sweet notes Dia juga ada sweet notesnya yang kayak candy-candy gitu Tapi jujur ini yang dominan adalah wangi rempah-rempah gitu Yang kayak dalam tanda kutip jamu gitu ya Kalau di Indonesia bilangnya Ini wanginya sangat enak juga Cocoknya lebih cocok dipakai malam hari Karena dia cukup warm Bukan yang typical fresh gitu Di top notes dia ada dates atau kurma Terus di top notes dia ada dates kurma Yaitu plam, bergamot Terus di middle notesnya dia ada cinnamon, incense, sweet notes, rose Dan di base note dia ada amber, vanilla, agarwood atau wood Labdanum dan juga veriver Ini wangi yang paling bisa banget dipakai untuk cowok juga menurutku Karena dia manis Manis dari manisnya tuh wangi-wangi Manis fruity yang kayaknya tuh dari kurma dan juga plam tadi Tapi juga diimbangi dengan wangi cinnamon Kayak ada Ada woodnya, ada incensenya juga Terus ada vanilanya juga yang Bercampur aduk gitu Sehingga menyebabkan wangi ini tuh jadi Enak banget kalau dipakai malam hari Cukup kita bilangnya tuh apa ya Ke arah-arah balsamik gitu Ya ke arah-arah balsamik yang warm gitu Yang hangat gitu Yang bisa memberi kehangatan kalau kita lagi kedinginan Dipakai di malam hari Jadi gak cocok banget dipakai untuk siang-siang Aku juga udah pernah bahas ini wanginya Lebih lengkapnya berapa harganya Terus ketahanan di kulitku dan sebagainya Kamu bisa cek videoku yang ini Kalau kamu pengen tau lebih lengkap tentang parfum ini Oke jadi total ada 4 parfum tadi yang aku bahas Itu adalah parfum-parfum yang di notesnya itu Di koleksiku ya Ada buah plamnya gitu Jadi buat kamu yang pengen punya parfum Yang di notesnya itu ada Atau mengandung buah plam Kamu bisa cobain salah satu dari koleksiku yang tadi Jangan lupa ditonton juga review lengkapnya Kalau kamu emang bener-bener tertarik Dan pengen beli yang itu Oke disini videoku kali ini Thank you udah nonton videonya sampai habis Jangan lupa di follow instagramku disini Kalau kamu suka dengan video-video seperti ini Jangan suka-suka untuk di like Comment Di subscribe juga channel ini Supaya aku makin semangat untuk bikin video-video Kedepannya selanjutnya Oke sampai ketemu di video-video ku yang lainnya Dan bye-bye